Membicarakan soal surga, siapa sih yang gak pengen masuk surga? Nah, tapi saya pernah denger nih, katanya surga itu memiliki tujuh pintu sesuai amal ibadahnya. Kita bisa memasukinya sesuai amal ibadah kita. Nah, sekarang saya mau ke Ustaz Syam nih. Afwan Ustaz. Iya. Saya jadi penasaran nih, memangnya benar kalau misalnya surga itu memiliki tujuh pintu, nah terus pengen tahu juga nih kira-kira. Siapa tujuh pintu? Ada yang bilang nih, benar gak sih? Makanya mau langsung ditanyain ke guru nih. Siap. Apa aja sih amalan ibadahnya nih, pengen tahu nih, supaya kita bisa memasuki pintu-pintu tersebut. Mohon dijawab guru silahat. Baik, insya Allah. Tepuk guru-kursusat maulana, Pak Kiai, Mas Mikdad, serta guru-guru kami, di belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarhli sadari. Wa yassirli amri wahli uqlatan min lisani yafqahu qawli. Wa ja'alli waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Para ulama berbeda pendapat. Karena hadith yang menyebutkan tentang pintu-pintu syurga itu terpecah-pecah. Ada satu hadith yang sempurna mungkin hanya menyebutkan empat pintu syurga. Ya di antara pintu syurga yang disebutkan yang pertama babus salah. Pintu sholat. Siapa yang memasukinya? Orang yang menjaga sholatnya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ada orang berbuat baik tapi tidak melakukan sunnah. Jadi yang wajib-wajib aja sholatnya dilakukan. Tapi kalau mau bonus, mau lebih gampang lagi, maka lakukan sholat, sholat sunnah. Tapi yang paling afdal memang sholat wajib. Jangan memaksakan diri sholat tahajud tapi gak sholat suhu gitu. Maka subhanallah melaksanakan sholatnya, menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya. Bahkan perintah dalam agama kita itu yang membedakan kita dengan yang tidak beriman adalah daripada sholat kita. Yang kedua, kalau tadi babus salah, pintu sholat. Yang kedua babul jihad, pintu bersungguh-sungguh. Pintu jihad fi sabirillah. Maka orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT, maka diberikan daripada pintu ini. Yang ketiga dalam hadis disebutkan, yakni babus sadaqah. Yakni daripada bersedekahnya dia. Ketika dia rajin untuk memberikan almal, hartanya. Almal disini, harta itu bukan hanya uang ya teman-teman sekalian. Karena ayat tentang almal itu, tentang harta itu turun dimana uang belum ada. Jadi di masa Nabi SAW itu masih belum terlalu dipakai alat komoditas uang itu. Jadi ada yang, jadi almal itu bisa diartikan dengan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, babus sadaqah. Kemudian yang keempat ada babur rayyan. Babur rayyan atau babus siyam. Bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa Ramadan dan juga menjaga puasa Ramadan. Kenapa dibilang menjaga puasa Ramadan? Karena sampai sekarang masih ada orang yang punya hutang puasa, tapi belum dibayar-bayar hutang puasanya. Kemudian ini empat ini yang jelas dalam satu redaksi. Kemudian empat yang lainnya, karena disebut delapan pintu syurga, empat yang lainnya itu beda-beda tempatnya. Ya, diantaranya yang dijelaskan guru kita, Ustaz Mualana tadi. Pintu menahan amarah. Jadi ada orang masuk syurga jalur nahan marah. Jadi kalau misalnya, kata guru kita, punya tetangga yang reseh itu berkah sebenarnya. Punya teman yang reseh itu berkah. Kenapa? Karena kita setiap hari nahan amarah dan itu bisa memasukkan kita ke dalam syurga yang mana namanya babul kaudi minal ghoidha wal'afin an'innas. Dan memaafkan manusia. Kemudian ada lagi, babul walid namanya. Apa itu babul walid? Pintu berbakti kepada orang tua. Jadi dalam suatu riwayat disebutkan bahwasannya, orang tua adalah pintu syurga. Anda boleh menjaganya atau Anda boleh merejeknya, Anda boleh menolaknya. Jadi pintu berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada babul dhikr. Pintu mengingat Allah SWT. Kemudian ada juga disebutkan babul ayman. Siapa itu babul ayman? Pintu kanan. Ini jalur khusus ini, pintu kanan ini. Siapa? Orang-orang yang sangat besar tawakalnya ala Allah. Jadi benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Tentu dengan ikhtiarnya, tentu dengan usahanya. Ada lagi babul ilmi dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi beda pendapat ulama, tapi yang paling banyak disebutkan bahwasannya surga itu ada delapan pintunya. Delapan pintu ya. Aduh Masya Allah. Ini nambah ilmu lagi nih. Sebenarnya nih kalau misalnya kita umpah makan itu kalau misalnya saya lagi ujian nasional atau pengen masuk salah satu universitas yang saya pengen. Nah ini tuh ibaratkan kisi-kisinya gitu ya Ustaz Syam ya. Ada kisi-kisinya. Supaya kita bisa lolos ujian gitu. Beda-beda pintu surga karena beda-beda orang amalannya, hobinya. Betul. Ada juga orang.